Intro Berita Sungsel 24 jam hari ini Sempat ditutup saat pandemi COVID-19, maskapai penerbangan Batik Air dengan rute Lubuk Linggau, Jakarta kembali dibuka sejak kemarin Hanya saja calon penumpang wajib mematuhi protokol kesehatan, salah satunya menunjukkan hasil rapi tes Maskapai penerbangan Batik Air kembali melayani penerbangan rute Lubuk Linggau, Jakarta maupun sebaliknya sejak kemarin Kepala Bandara Silampari, Kota Lubuk Linggau, Mega Herdiansah menjelaskan penerbangan sempat ditutup selama pandemi COVID-19 Namun, sejak beberapa pekan terakhir, maskapai Wing Air tujuan Palembang Lubuk Linggau sudah dibuka Untuk jadwal penerbangan masih sama dan tetap seperti halnya sebelum masa pandemi Corona Karena slot dan jadwal penerbangannya masih tidak berubah Untuk sementara saat ini yang kami terima permohonannya terbang satu minggu sekali pada hari Jumat Dari Jakarta jam 10, kemudian berangkat dari Linggau sekitar jam setengah 12 Penerbangan ke Palembang tetap masih di Rabu dan Sabtu menggunakan Wix Air Meskipun begitu, protokol kesehatan tetap wajib diperhatikan Petugas bandara dibekali dengan alat pelindung diri seperti memakai masker dan sarung tangan Kemudian, calon penumpang wajib cuci tangan menggunakan hand sanitizer dan masker Reporter dan juru kamera, Franz Kurniawan, palpres.com Pemirsa Politeknik Negeri Sriwijaya tetap melaksanakan prosesi wisuda di tengah pandemi COVID-19 Prosesi wisuda dilaksanakan dengan menggunakan drive-thru Hanya ada 3 mahasiswa dalam satu mobil untuk dilakukan pemindahan kuncir Ribuan mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya mengikuti prosesi wisuda berbasis drive-thru Dalam prosesi wisuda ini, mahasiswa membawa kendaraan Mereka turun saat sudah berada di lokasi pemindahan kuncir Direktur posli Ing Ahmad Takwa mengatakan Wisuda drive-thru dilakukan untuk memberikan sensasi seremonial Kelulusan meskipun di tengah pandemi COVID-19 Dalam wisuda ini juga, orang tua tetap diberikan kesempatan Untuk melihat prosesi wisuda yang diikuti anaknya secara online Reporter dan juru kamera, Trisno Rusli, palpres.com Kabupaten Moraenim siap menjadi magnet para offrider di bumi Sriwijaya Lewat ajang Moraenim Offroad Expedition atau MOX 2020 Yipen yang hadir untuk menggairakan olahraga ekstrim dan memacu adrenalin tersebut Siap dihelat 5 hingga 8 November nanti Ajang Moraenim Offroad Expedition atau MOX 2020 ini Merupakan yang perdana di bumi serasaan sekundang MOX 2020 siap memanjakan para pecinta olahraga outdoor Dengan menjelajahi jalur terjal dan berliku yang berada di Kabupaten Moraenim Menurut pelaksana harian sekda Moraenim Amrullah Jamaluddin MOX 2020 Disela dalam rapat MOX 2020 di ruang rapat serasaan sekundang Selasa 27 Oktober digelar selain untuk mengundang offroader terbaik di Sumsel juga Dalam rangka mengenalkan potensi Kabupaten Moraenim lebih lanjut Offroad ini akan melewati sejumlah titik-titik jalur yang disiapkan di Kabupaten Moraenim Amrullah menuturkan ajang MOX 2020 juga siap menjadi kegiatan rutin Guna melahirkan atlet yang andal dalam memacu kendaraannya Pihaknya ingin event MOX ini membawa nama baik Kabupaten Moraenim Sementara Kepala Dinas Parwisata Kabupaten Moraenim Isdrin menambahkan rencananya ajang MOX 2020 di Kabupaten Moraenim Memulai start di Gormu Moraenim Dan berakhir di destinasi air terjun pedegung di Kecamatan Tanjung Agung Start dimulai lapangan Gormu Moraenim Kemudian offroader akan ditantang menjajal jalur inti yakni Di wilayah perkebunan sawit lalu berakhir di kawasan wisata pedegung Berita terakhir Sungsel 24 jam hari ini Museum Negeri Sumatera Selatan berencana merenovasi Museum Subkos Garuda Sriwijaya Lubuklinggau Renovasi berkonsep modern ini tetap memperhatikan nilai sejarah Berikut laporan reporter Tris Norusli langsung dari kota Lubuklinggau Pemirsa Sungsel 24 jam hari ini saya sedang berada di Museum Subkos Kota Lubuklinggau Museum ini rencananya akan direnovasi oleh pemerintah Pemirsa Sumatera Selatan Namun ada beberapa komponen yang tidak boleh direnovasi Karena menyangkut pada cagar budaya Apa saja itu ikutin saya Museum Negeri Sumatera Selatan berencana merenovasi Museum Subkos Garuda Sriwijaya di kota Lubuklinggau Renovasi dilakukan dengan memperhatikan komponen peninggalan Belanda Namun berarsitek modern Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi persiapan pembuatan detail engineering design Yang dipimpin kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Amparyadi Di Museum Subkos Garuda Sriwijaya Budayawan Sumsel asal Lubuklinggau Haji Suwandi Menyambut baik rencana rehab Museum Subkos Garuda Sriwijaya Meski demikian pihaknya tetap berharap agar gedung peninggalan Belanda tersebut Tidak diubah secara menyeluruh Kalau memang ini Museum Subkos Museum Subkos ini sebenarnya sudah kenal sampai di mana-mana Tetapi untuk di dunia pendidikan Orang melihat semua keadaannya seperti ini Tentu mereka tidak tertarik kan Karena ini ingin direnovasi Saya ingin supaya renovasi ini kelihatannya indah Orang belum lagi melihat isi Tapi dari jauh dia tertarik mau lihat sini Bangunan ini waktu direnovasi Yang mana bentuk-bentuk asli cagar budayanya Biarkan saja Kepada orang bidang renovasi Yang bagian luar yang tidak apa kan Bisa saja dibuat Sebutnya mempertindah, membuat mempertinggi dan sebagainya Sementara itu Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Amparyadi menjelaskan Perencanaan kegiatan rehab dilakukan Sebagai upaya menarik minat kaum milenial Agar mengunjungi museum yang ada di pusat kota Lubuklinggau tersebut Lebih jauh kata Haji Chandra Kegiatan rehab museum subkos dilakukan berkonsep modern Baik di bagian eksterior maupun interior Diharapkan konsep tersebut bisa menarik minat pengunjung Oke, pemirsa sumsel 24 jam hari ini Saat ini saya sedang berada bersama dengan Kepala PTD Museum Negeri Sumatera Selatan Kita ingin bertanya Apa saja yang akan direnovasi dalam kegiatan hari ini Ya, selamat pagi Pak Chandra Selamat pagi Pak Tris Ya Pak, bisa dicuritain Pak Untuk kegiatan kunjungan kita ke musimu seberapa Pak? Sebenarnya sehingga 2018 Musim Subkos ini sudah dibawa ke musim Negeri Sumatera Berasa, berasa, kakor, berbubur 2019 kami mulai mengenai musim Subkos ini Alhamdulillah di dalam 2019 Ada beberapa kegiatan yang meningkatkan dari musim ini Pertama, lomba mengwarnai, permainan tradisional, pameran temporek Dan lomba tari tradisional, dan lain-lain Nah, untuk itu kami mulai mengenai musim Subkos ini Dari Yanku Subkos sampai tata pamerannya Dan sampai memperbaiki letak-letak lokomotif Yang selama ini tidak bisa dilihat oleh masyarakat Masyarakat, sekarang masyarakat bisa berfoto dengan lokomotif Nah, ke depan Dengan melalui DED Kami akan mencoba atau merancang Musim Subkos ini supaya dibatang lebih modern Dan tidak meninggalkan Aset-aset catar belaya Dan tidak merusak Mungkin di luar, apa, di luar kutu-kutu kita buat Pertumunya-pertumunya bagaimana anak-anak muda Nanti berebutasi di Musim Subkos ini Dan menjadi ikonnya Kota Lubu Linggau Dan daerah Musrawak dan Morantara dan sebetulnya Artinya ini renovasi yang dilakukan Untuk konsep modelnya Karena akan mengambilkan anak muda Jadi renovasi ini Kejanaan ini akan diantarkan secara bertahap Kita akan buat ini Mungkin beberapa anggaran yang bisa diserti Yang dialkasikan Dan dan sebuah Adalah yang akan kami setelah Oke, terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih Demikianlah Deputan saya langsung dari Musim Subkos 4 Tahlu Bu Linggau Wassalamualaikum Wr Wb Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini Saya Seri Depi Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!